Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memanjutan materi kita tentang asam basa kerasenat. Jadi sebelum kita masuk ke asam basa kerasenat, kita sedikit mengulang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Blastet Lowry, dan Lewis. Jadi asam basa menurut Lewis itu dia merupakan konsep asam basa yang paling umum. Jadi konsep Lewis itu bisa menjelaskan konsep asam basa mencakup di dalamnya konsep asam basa Arrhenius juga, dan konsep asam basa Blastet Lowry juga. Jadi kita mengulang sedikit. Jadi syarat asam Lewis yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah dia harus memiliki orbital kosong. Kenapa dia harus memiliki orbital kosong? Supaya dia tadi bisa menjadi penerima pasangan elektron. Jadi dia sebagai aksesor pasangan elektron. Jadi kalau dia mau jadi aksesor pasangan elektron, maka dia harus punya orbital kosong untuk disempatkan oleh pasangan elektron. Makanya biasanya yang menjadi asam Lewis itu biasanya adalah kation. Jadi semua kation itu biasanya merupakan asam menurut Lewis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kation itu kan dia bermuatan positif. Maknanya dia sudah melepaskan elektron. Karena dia sudah ada elektron yang dia lepas, maka pada saat elektron itu dilepas, orbitalnya ada yang kosong. Nah, karena ada orbital kosong, maka dia siap menerima menjadi pasangan elektron. Sedangkan syarat dari basa Lewis, dia harus memiliki pasangan elektron untuk disumbangkan. Nah, karena dia harus memiliki pasangan elektron disumbangkan. Kenapa? Supaya dia bisa menjadi donor dari pasangan elektron. Ya, makanya biasanya anion. Nah, umumnya anion-anion. Biasanya anion-anion itu, dia tergorong ke dalam basa Lewis. Karena anion itu kan bermuatan negatif. Biasanya dia sudah menerima elektron. Nah, kalau dia sudah menerima elektron, berarti elektronnya itu tentu sudah berpasang-pasangan semuanya. Berarti baru kita lihat elektronnya mana yang bisa dia sembangkan untuk dia menjadi sebagai donor pasangan elektron. Ya, jadi itu. Jadi dari konsep asam basa Lewis ini, itu kemudian disumbangkan oleh Pearson, itu dia kepada konsep asam basa keras lunak. Ya, jadi asam basa keras lunak itu tidak identik dengan asam basa kuat lemah. Ya, jadi jangan dianggap bahwa asam kuat itu merupakan asam keras. Belum tentu. Ya, jadi tidak identik. Ya, jadi tidak sama. Kekerasan asam basa biasanya dimiliki oleh senyawa atau ion atau molekul yang berukuran kecil. Punya kerapasan muatan listrik yang besar dan lemah kepolarannya dan sifat sebaliknya untuk asam basa lunak. Ya, nah, reaksi antara asam keras dengan basa keras atau asam lunak dengan basa lunak lebih cenderung terjadi secara spontan, secara tertumal dinamika dibandingkan jika terjadi kombinasi antara asam basa keras lunak. Nah, itu kita jelaskan maknanya sambil berjalan ya, sambil penjelasan ini berjalan. Nah, kita lihat tadi klasifikasi asam basa peras lunak. Nah, katanya bahwa asam keras itu dia biasanya punya muatan positif yang tinggi. Nah, terus dia juga punya ukuran yang kecil dan juga dia tidak mudah terpolarisasi. Sedangkan basa keras, dia punya polarisability yang rendah, dia juga punya keelektronegatifan yang tinggi dan juga tidak mudah teroksidasi. Ini kalau dia basa tapi basa keras. Sedangkan lawan dari asam lunak itu adalah, eh, sorry, asam keras itu adalah asam lunak. Nah, asam lunak, kalau tadi asam keras dia punya high positive charge ataupun punya muatan positif yang tinggi, maka pada asam lunak dia punya muatan positif yang rendah. Nah, kalau tadi asam keras punya ukuran yang besar, maka ukuran dari asam lunak itu ataupun ion-ionnya itu dia cenderung berukuran besar sehingga dia mudah teroksidasi. Begitu juga dia mudah terpolarisasi. Sedangkan untuk yang basa lunak itu kebalikan dari basa yang keras. Kalau tadi basa keras dia punya polarisability yang rendah, maka yang di basa lunak itu dia punya polarisability yang tinggi, kemudian juga punya elektronegatifitas yang rendah, dan juga sudah teroksidasi. Dari sini kita bisa lihat apa namanya, klasifikasi asam dan basa keras lunak. Nah, jadi di buku Atkin, situ kalian juga bisa melihat bahwa poin kunci dari asam basa keras lunak ini, asam basa keras lunak itu dia diidentifikasi secara empiris menggunakan tren dari kestabilan kompleks yang mereka bentuk, yang asam basa keras lunak ini bentuk. Nah, bagaimana trennya? Katanya asam keras, asam keras itu cenderung berikatan dengan basa keras, dan asam lunak itu cenderung berikatan dengan basa lunak. Jadi asam basa keras ini tren kestabilannya, yaitu yang lebih stabil adalah kalau asam keras dengan basa keras, dan asam lunak dengan basa lunak. Jadi dia, yang paling stabil adalah asam keras dengan basa keras, berpasangannya, ataupun yang lunak dengan lunak. Jadi yang keras sama keras, atau yang lunak sama lunak. Sedangkan kombinasi keduanya, misalnya asamnya asam keras, basanya basa lunak, itu dia nggak stabil. Begitu juga sebaliknya. Asamnya asam lunak, basanya basa keras, ataupun basanya basa lunak, asamnya asam keras, itu nggak stabil. Jadi yang stabil adalah lunak sama lunak, keras sama keras. Nah, jadi pada dasarnya, teori HSAB ini, itu membantu kita untuk memutuskan. Jadi kalau ada reaksi AB tambah CD, menghasilkan reaksi kestimbangan, menghasilkan AC tambah BD, kira-kira reaksinya itu cenderung terjadi ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, jadi dengan bantuan teori asam basa, kita akan tahu, oh, AB tambah CD, reaksi kestimbangan menghasilkan AC tambah BD, kira-kira reaksinya cenderung ke arah kanan atau ke arah kiri. Itu bisa kita gunakan teori asam basa keras lunak. Heart, soft, acid, base. Nah, bisa juga untuk membantu kita mengetahui, kira-kira AB tambah CD, itu dia lebih suka membentuk AC tambah BD, atau justru membentuk AD tambah BC. Nah, kira-kira yang mana yang lebih dia sukai? Nah, itu juga bisa kita gunakan teori asam basa keras lunak. Nah, asam basa keras lunak itu tadi berdasarkan klasifikasi cirinya tadi, ini yang berdasarkan cirinya, kemudian dibuatlah dalam bentuk klasifikasi. Nah, jadi klasifikasinya, ini kalau menulis buku ASKIN, kalian bisa lihat di layar. Nah, di sini dikatakan poin kuncinya bahwa asam basa keras itu interaksinya lebih dominan elektrostati. Sedangkan asam basa lunak itu interaksinya lebih dominan kovalen. Nah, ini kalian, kita akan menggunakan tabel ini nanti untuk menentukan kestabilan dari asam basa keras lunak. Atau ini juga ada tabelnya agak lebih lengkap lagi. Ini dari buku Huhei, saya ambil dari buku Huhei. Ini bisa juga kalian lihat. Satu lagi juga dari bukunya Prof. Adlin. Ini sama klasifikasinya, hanya mungkin nanti yang tidak ada di satu buku, ada ion di buku lain. Nah, tadi di atas sudah saya sebutkan ya, poin kuncinya itu adalah asam keras, jadi kestabilannya itu, asam keras itu akan cenderung membentuk ikatan dengan basa keras, dan asam lunak cenderung membentuk ikatan dengan basa lunak. Ingat, tolong dicatat, bahwa kestabilan yang paling stabil itu adalah asam keras dengan basa keras, atau asam lunak dengan basa lunak. Ya, itu yang paling stabil. Oke? Nah, kita lihat contoh soal. Katanya, ion mana yang lebih cenderung menghasilkan garam yang sukar larut? Oke, sorry. Sebelum ke garam yang sukar larut, itu nanti bisa lihat ya. Kita lihat dulu ke teori asam basa keras lunaknya. Ya, katanya teori asam basa keras lunak ini membantu kita dalam memahami bagaimana reaktifitas dari asam basa lewit itu berdasarkan kemampuan polarisasi dari elektron valentinya. Ya, nah, jadi di sini ada yang dimerahkan, asam basa keras itu cenderung untuk berinteraksi asam keras itu cenderung untuk berinteraksi dengan basa keras, dan asam lunak itu cenderung berinteraksi dengan basa lunak. Contohnya pada reaksi ZNO tambah 2 Li C4 H9. Nah, katanya ZNO, ZN2+. ZN2+, itu tergolong ke dalam borderline acid. Kalau kalian lihat dari tabel ya, ZN2+, itu dia termasuk ke dalam asam yang asam yang kekerasannya sedang. Nah, ini bisa kalian lihat. Saya pakai ini ya, biar terlihat. Nah, ini ya, ZN2+, itu dia merupakan asam-asam yang kekerasannya sedang atau borderline. Nah, kemudian, dan ZNO, ya, jadi kita tulis di sini, ZN2+, ini merupakan asam borderline atau asam yang singkat kekerasannya sedang. Sedangkan O2-, kita lihat di sini, O2- itu dia merupakan basa, ya, kita lihat kalau tidak ada di tabel sini, kita lihat di tabel ini, O2-. Nah, O2- itu merupakan ini, heart base. Jadi, dia merupakan asam keran. Kita lihat di sini, O2- merupakan asam, eh, jadi, basa keran. Kenapa kalau saya tanya, ZN2+, itu asam, ingat tadi, asam menurut, apa, asam basa keras dan lunak, ini perluasan dari asam basa Lewis, ya. Asam menurut Lewis tadi yang punya syaratnya orbital kosong, biasanya pada kation. Nah, jadi kation-kation itu dia biasanya asam, ya. Ini juga asam, cuma nanti kita tinggal menentukan keras atau lunak atau borderline, ya. Nah, Li+, nah, kalau dilihat Li+, nah, ini, dia tergolong asam keras, ya. Li+, itu juga dia asam keras. Nah, C4-H9- dia merupakan basa. Nah, basanya basa apa? Nah, katanya C4-H9- itu merupakan basa lunak. Dia tergolong ke dalam basa lunak, ya. Kalau kalian lihat di tabel, ini merupakan basa lunak. Nah, kalau dilihat kira-kira, mana yang akan cenderung membentuk, apa tadi, interaksinya? Nah, kalian bisa lihat, ingat, tadi kita ingat, asam keras, ya, acid, hard acid, ya, asam keras, itu prefer, dia lebih memilih untuk berinteraksi dengan basa keras. Sedangkan basa asam lunak, itu dia lebih suka berinteraksi dengan basa yang lunak, ya. Nah, kita lihat, jadi asam berarti basa keras. Basa keras lebih suka dengan yang asam keras. Maka, Li+, lebih suka dengan O2-, ya kan? Nah, jadi, ini mereka berdua, kita tandai, ya. Sebentar. Oke, ini. Nah, jadi ini, ini mereka lebih prefer. Nah, sedangkan yang ini, berdua juga mereka lebih, jadi urutannya itu adalah urutannya yang asam keras dengan basa keras, ataupun asam lunak dengan basa lunak, baru kemudian nanti urutannya, kemudian baru nanti yang asam keras itu baru pilihannya dengan yang basa borderline. Borderline, ya. Ini asam atau basa keras dengan borderline. Ini juga sama. Basa atau asam borderline. Baru kemudian urutan yang terakhir adalah, ini yang paling nggak stabil, ya. Asam atau basa keras dengan basa atau asam lunak. Ya, ini maksudnya saya garis bawahi, nggak saya garis miring. Jadi, kalau dia asam, asam keras, dia lebih akan, yang lebih suka dengan basa borderline, ataupun asam keras. Eh, paling terakhir, ya. Yang paling nggak stabil, asam keras dengan basa lunak. Gitu juga kalau kebalikannya, asamnya borderline, basanya keras, ya. Atau kebalikannya, asam lunak, itu dia lebih prefer dengan basa borderline, ya, sama. Ataupun nanti diganti dengan basa juga sama, ya. Basa lunak dengan asam borderline. Apa namanya? Dan ini juga sama, basa keras dengan asam lunak. Ini urutannya. Jadi, yang paling stabil adalah asam keras, yang keras sama keras, atau lunak sama lunak. Yang kedua, baru yang keras dengan borderline, ataupun yang lunak dengan borderline. Yang terakhir, yang paling tidak stabil adalah antara yang keras dengan yang lunak. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang asam, kalau tadi yang pertama Z and O, berarti antara asam borderline dengan basa keras, ya. Yang di sebelah kiri ini. Ini asam borderline, saya buat ya borderline, dengan O-nya basa keras. Nah, kemudian Li-nya ini adalah asam keras dengan C4-H9 adalah basa lunak. Ini AKBL ini bukan kuat lemah, tapi keras lunak, ya. Nah, kemudian Zn ini tadi, jadi dia adalah asam borderline dengan C4-H9 adalah basa lunak. Basa lunak. Dan juga Li-O2 ini adalah asam keras dengan basa keras. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa reaksinya ini, yang sebelah kanan ini, dia lebih disukai. Yang searah kanan ini, ya. Jadi, ini yang keras dengan kerasnya itu lebih disukai, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi kita akan melihat bagaimana hubungan antara asam basa keras lunak dengan reaksi pertukaran. Nah, katanya teori asam basa keras lunak ini dia memiliki perbedaan besar untuk tetapan keseimbangan untuk reaksi pertukaran sederhana. Misalnya, kita lihat contoh, senyawa CH3-HG-H2O+, itu bereaksi dengan HF. Nah, di sini CH3-HG-H2O+,-nya sama, yang berbeda hanya asam halidanya, HF, HCl, HBr, HI. Nah, ketika CH3-HG-H2O tambah HF ini membentuk CH3-HGF, berarti H2O-nya itu berikatan dengan H dari asam halidah, dan F-nya itu berikatan dengan CH3-HG. Nah, ini katanya reaksi kesimbangannya itu nilainya, eh, sorry, kesimbangannya itu 4,5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ketika asam halidanya dari S diganti dengan CL, HCl, itu kesimbangannya naik jadi 10 pangkat 12. Begitu diganti dengan HBr, juga bertambah naik jadi 10 pangkat 15, dan ketika menjadi HI juga kesimbangannya jadi 1 kali 10 pangkat 18. Maknanya apa? Bahwa reaksinya itu cenderung ke arah kanan. Ya, cenderung ke arah kanan. Tapi yang mana yang paling suka ke arah kanan? Itu yang 1 kali 10 pangkat 18. Itu adalah ketika asam halidah yang digunakan adalah HI. Nah, kenapa? Nah, kita lihat CH3-HG. Berarti di sini kan yang berinteraksi CH3-HG, H2O dengan HI. Nah, kita lihat ya. CH3-HG. CH3-HG berarti. Nah, jadi HG di sini, itu kalau kita lihat dari reaksinya itu, dia merupakan HG2+. Ya, kalian bisa lihat, itu dia merupakan HG2+. CH3-HG, HG-nya, ya, koma 3, HG-nya itu merupakan HG2+. Nah, kalau kita lihat pada tabel kekerasan asam basah, kita lihat tabel kekerasan asam basah HG2+. Nah, ini kalau kalian lihat, HG2+, itu dia digolongkan sebagai HG2+. Nah, ini asam yang lunak. HG2+, merupakan asam yang lunak. Ya, kita lihat di sini. Nah, HG2+, merupakan asam yang lunak. Ini saya ketik, C2, asam lunak. Kenapa dari HCH3-HG yang kita pakai HG2+,-nya aja? Karena ini ibaratnya, C3 ini adalah rantainya. HG ini adalah batangnya. Ya, ini C3-nya adalah, apa namanya, cabang, HG inilah batang. Ya, HG2+, itu asam lunak. Nah, kemudian C3-HG. Jadi, yang berikatan itu dengan HG-nya, ya. HG-nya yang berpindah sebagai asam. Nah, H2O di sini adalah basah, ya. Nah, dari reaksi itu, H2O itu adalah basah. Nah, kita cuma mau tahu, kenapa kita tahu dia basah? Karena kita tahu di O ini ada dua pasangan elektron bebas. Nah, jadi, tadi carat basahnya Lewis, kalau dia punya pasangan elektron bebas, maka dia menjadi basah, ya. Yang bisa dia sembangkan, ya. Nah, kita tinggal lihat di tabel, H2O itu tergolong sebagai apa, basahnya basah apa. Nah, kita lihat H2O adakah di sini. Kalau nggak ada di sini, kita lihat di sini. H2O katanya dia adalah basah. Nah, ini kan kelihatan, ya. Kalian bisa lihat H2O di sini merupakan, ini dia. H2O merupakan asam serat, HB. Ya, nah, jadi, di situ bisa dilihat, karena H2O merupakan asam serat, kita tuliskan H2O adalah asam serat. Eh, sorry, basah serat. Ya, H2O adalah basah serat. Kemudian, kesimbangannya HF. Nah, HF itu berarti kan terdiri dari ion H plus, ya, dan ion F min. Nah, kita akan lihat, H plus dia kation, otomatis dia adalah asam, ya. Nah, yang anion tadi dia adalah basah, menurut Lewis, ya. Cuman kita tinggal lihat, asamnya asam keras, basah keras atau lunak, basahnya basah keras atau lunak. Kita lihat H plus dan HF. Nah, H plus di sini, di sini langsung kalian bisa lihat, H plus itu merupakan, ini, H plus adalah asam keras. Nah, F min, F min kita bisa lihat di sini. Nah, ini, F min merupakan basah yang keras, ya. Nah, itu kalian bisa melihat, ya. Kita tuliskan supaya lebih gampang, ya. Ini, H plus adalah asam keras, sedangkan F min adalah basah keras. Ya kan? Yang berbeda di antara semuanya apa? Ini-nya sama, cuman berbeda F, C, L, B, R, I. Nah, kita tinggal tulis di sini, F min, C, L, min, kemudian, B, R, min, dan juga satu lagi, I, min. Nah, tadi kalau kita nggak lihat tabel, kira-kira kalau kita mau menentukan dari F, C, L, B, R, iodine, ini, iodine, ini kira-kira ini semuanya basah, ya. Kenapa? Karena muatannya negatif, anion tadi punya pasangan elektron yang kira-kira akan bisa disumbangkan, itu basah Lewis. Sekarang siapa kira-kira yang lebih keras? Siapa yang lebih lunak? Nah, tadi kan kita sudah lihat nih klasifikasinya di awal bahwa basa keras itu dia punya keelektronegatifitas. Elektronegatifitasnya itu lebih tinggi dibandingkan basa yang lunak. Nah, basa lunak itu low elektronegativity. Nah, pada golongan halogen, halidanya, itu kalau halogen kita lihat, F itu, ya, ini di sini kita bisa lihat bahwa F ini, itu dia punya nilai keelektronegatifan 3,98. CL 3,16, BR 2,96, iodine 2,66. Berarti dari atas ke bawah keelektronegatifannya semakin kecil. Maka yang paling tinggi elektronegatifitasnya adalah F. Kalau tadi, yang punya high elektronegativity itu adalah basa keras. Nah, dilihat di sini. Yang punya high elektronegativity adalah basa keras. Maka F-min itu basanya adalah basa keras. Ya, kenapa? Elektronegatifannya 3,98. Nah, sedangkan yang merupakan, apa, yang lain-lainnya itu lebih lunak dibandingkan si F. Siapa yang paling lunak? Si iodine. Kenapa? Low elektronegativity. Ya. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak di tabelnya. Kalau CL, ya, kalau CL, ini kalian bisa lihat, kalau CL karena nilainya 3,98, 3,16, dia masih di, keelektronegatifannya masih di angka 3, itu juga cenderung masuk ke, masuk masih kuat, ya. Kalau tidak sekuat dengan S-min. Kita lihat di sini, S-min ini masuk ke basa keras, ya. S-min itu masuk ke basa keras, ini S-min. CL-min juga masuk ke basa keras, ya. Nah, iodine itu masuk ke basa lunak. Dimanakah BR-min? BR-min tadi kan urutannya di tengah, ya. Nah, B-R-C-L-B-R-I, nah. BR-min itu di borderline. Ini berdasarkan keelektronegatifan. Tadi, di basa keras yang punya high elektronegativity. S-min dan CL-min. Sedangkan yang low elektronegativity itu masuk ke basa lunak, itu I-min, yang paling rendah keelektronegatifannya di golongan halogen. Nah, BR-min itu masuk yang borderline, ya. Nah, itu untuk menentukan, ini berarti kita tuliskan di sini, kita udah dapat bahwa CL-min itu dia basanya keras juga. BR-min itu dia masuk ke basa borderline. Dan I-min itu dia merupakan basa yang lunak. Kira-kira kalau pada reaksi ini, ini kan HG berikatan dengan F, jadi CH3 HGF, CH3 HGCL, CH3 HGBR, CH3 HGI. Nah, kalian sudah lihat bahwa HG2+, itu dia merupakan asam lunak. Nah, balik lagi tadi, yang lunak dia akan lebih suka prefer to interact, lebih suka berinteraksi dengan, eh sorry, yang asam keras itu lebih suka berinteraksi dengan basa keras, asam lunak itu lebih suka berinteraksi dengan basa lunak. Ya, jadi balik lagi ke sini, berarti kira-kira HG, HG2+, karena dia asam lunak, dia dibandingkan dengan, dari mulai FCL-min, sampai F-min, CL-min, BR-min, I-min, dia akan lebih suka berinteraksi dengan siapa? HG2+, dia asam lunak. Dia akan lebih suka berinteraksi, ingat, asam lunak sukanya sama basa lunak. Nah, ini ya, yang lunak dengan lunak, atau yang keras dengan keras. Ini, jadi, kita kalau mau buat, apa namanya, urusannya, karena tadi kalian sudah tahu nih, yang keras sama keras, yang lunak sama lunak. Maka, CH3 HG ini, atau yang HG2+, ini dia lebih suka, atau akan lebih prefer berinteraksi dengan imin. Jadi, HG2+, dengan imin dulu, baru kemudian, yang selanjutnya, dia lebih suka yang kedua dengan, yang borderline, asam lunak dengan borderline, berarti dengan BR-min, baru kemudian, yang terakhir dengan yang keras, CL-min dulu, yang paling dia tidak suka, ataupun yang paling dia tidak prefer, itu dengan si S-min. Nah, ini, jadi HG, bukan yang lunak sama lunak, jadi HG2+, lebih suka dengan imin, urutannya, baru kemudian dengan BR-min, baru dengan CL-min, yang terakhir dengan BR-min. Nah, kalau dilihat, ini sejalan dengan nilai konstanta kesetimbangan. Nah, jadi reaksinya, itu kalian bisa lihat, bahwa CH3HGI, itu punya konstanta kesetimbangan yang paling besar. Tandanya apa? Reaksinya akan senderung berjalan ke arah kanan. Nah, ini lebih suka, kenapa? Karena HG, pada CH3HG, itu HG-nya adalah, HG2+, ya, HG2+, nya merupakan, asam lunak, sukanya sama yang basa lunak, dingin merupakan basa lunak. Itu kalau ditinggalkan dari CH3HG-nya, dari HG-nya, ya. Nah, kalau kita tinggalkan dari H2O, nah, H2O-nya ini membentuk H3O+, semua, ya. Nah, kalau kita lihat dari H2O, H2O itu basa keras, dan H+, itu asam keras. Nah, mereka ini stabil. Jadi, H2O itu, dia lebih suka dengan H2O, karena dia basa keras, ya. Itu dia akan lebih suka dengan H+. Nah, jadi ini lebih stabil, ya, yang asam keras, dengan basa keras. Eh, sorry, kebalik. Ya, sorry. H2O ini merupakan basa keras, dengan asam keras. Nah, ini mereka lebih stabil, membentuk H3O+. atau H3O+. Ya, jadi dia jauh lebih stabil, ya. Ya, jadi, maka konstanta keseimbangannya, itu dia, makin besar konstanta keseimbangan, berarti menandakan bahwa dia reaksinya akan cenderung berjalan ke arah reaktan, ya. Berarti maknanya dia makin stabil. Berarti kalau yang makin stabil, urutan kestabilannya, dia berarti antara yang keras dengan keras, atau yang lunak dengan lunak, ya. Nah, kemudian ada juga hubungan antara teori asam basa dengan solubility, ya, atau dengan kelarutan. Nah, jadi nanti, kalau kita sudah menjelaskan ini, maka tadi yang pertanyaan di atas, yang ini, nah, ini nanti bisa kita jawab, ya. Nah, walau sebenarnya, walaupun nggak itu bisa diprediksi, tapi supaya sekali jalan, ya. Nah, di sini, dikatakan bahwa, karena kelarutan garam dalam air merupakan penggantian basa lewis dengan air, nah, maka teori HSAB itu dapat memprediksikan kecenderungan dalam kelarutan. Nah, jadi, dikatakan di sini, misalnya, reaksinya, misalnya suatu pera halida, AGX, ya, pera AG dan X-nya itu merupakan halida, ya, bisa F, bisa CLB, bisa min, di dalam air, dia kira-kira akan kelarutannya seperti apa, akan sukar larut, atau mudah larut, membentuk AG plus dan X-min. Nah, di sini dikatakan bahwa F-min dan CL-min adalah basa keras, tadi kita sudah dijelaskan kecerasan, kolongan halida, halogen, ya, jadi, urutan kecerasannya itu adalah F-min yang paling keras, baru kemudian CL-min, ya, baru kemudian BR-min, ini yang borderline, baru terakhir itu adalah I-min, ini yang basa lunak, ya, nah, kemudian, karena di sini katanya F-min dan CL-min adalah basa keras, nah, sama juga dengan air, ya, sama juga dengan air, H2O, nah, tapi katanya air itu, dia, lebih lunak daripada F-min, tapi lebih keras daripada CL-min, berarti urutan kekerasannya, air itu ada di antara F-min dan CL-min, air, softer than F-min, berarti, lebih lunak daripada F-min, but harder than CL-min, tapi lebih keras daripada CL-min, berarti, dia letaknya ada di antara F-min dan CL-min, jadi, urutan kekerasannya, F-min, H2O, CL-min, BR-min, dan I-min, nah, sedangkan BR-min dan I-min are basa, apa, basa lunak, ya, BR-min ini ke borderline, I-min ini yang paling lunak, ya, nah, sekarang tinggal kita lihat, AG, kan tadi AG plus, ya, AG plus, AG plus ini kalau di tabel, nah, AG plus, berarti dia kation, kalau kation dia adalah asam, ya, ingat, AG plus berarti ada elektron di lepas, berarti ada orbital kosong, kalau tadi orbital kosong, menurut Lewis, syarat orbital kosong adalah asam, kita lihat, AG plus-nya ada di mana, AG plus itu adanya di sini, nah, ini AG plus adanya di asam lunak, jadi dari sini kita tahu bahwa, AG plus adalah asam lunak, lunak, ya, nah, di sini kita bisa tahu, AG plus adalah asam lunak, nah, kira-kira, AG plus ini lebih suka berikatan dengan siapa, F-min, H2O, CL-min, BR-min, atau ini, nah, kan AG plus lunak, yang paling lunak di antara, F-min sampai ke E-min siapa, E-min kan, nah, maka AG plus itu, karena, AG, AG plus sama dengan asam lunak, nah, kan, maka lebih suka berinteraksi dengan bahasa lunak, siapa bahasa lunak di golongan Halida, adalah I-min, nah, berarti, kalau dari sini, kita bisa tahu, urutan, urutan reaksinya itu adalah, ya, kita buat, dengan bahasa lunak, ya, saya nggak buat ini dulu, maka, urutan, kestabilan, kestabilannya, itu adalah siapa, ingat, yang lunak dengan lunak, karena AG plus asam lunak, maka dia lebih suka sama, yang bahasa lunak, bahasa lunak adalah ini, maka, AG, dan AG dengan I dulu, karena ini sama-sama lunak, baru kemudian, antara AG dengan yang borderline tadi ya, yang lunak dengan borderline, AG dengan BR, baru kemudian, AG dengan CL, yang kuat, walaupun ini yang paling, berarti ini paling nggak stabil ya, kemudian yang lebih, paling lebih nggak stabil lagi adalah AGF, nah, dari sini kita tahu, jadi, kira-kira, apa namanya, kelarutannya gimana, kalian lihat, tadi kan H2O ada di antara Fmin dengan CLmin, berarti kalau AG itu lebih suka dengan I, berarti kan dia yang paling stabil dengan I, maka, AG dengan I ini adalah yang paling, sukar larut, kenapa? karena dia yang paling stabil, kenapa dia stabil? karena lunak dengan lunak, ini yang paling sukar larut, nah, baru kemudian, yang paling mudah larut yang mana? yang paling nggak stabil, yang mana yang paling nggak stabil? yang keras dengan yang lunak, adalah AGF, ini sangat mudah larut, nah, ini sangat mudah larut, terus, siapa lagi yang mudah larut? AG, AGCL, AGCL mudah larut, nah, kalau dengan AGBR gimana? ya, larut tapi agak sukar, tapi yang paling lebih sukar lagi adalah AG, AGU, dengan AGBR, larut agak sukar mesti gini, jadi dia ada di antara, dia jenuh lah, kalau kita bilang dalam kelarutannya, jadi dia nampak, larutannya itu, dia ber, apa istilahnya, nggak jernih, ya, itu dia, jadi, urutan kelarutannya adalah, AGI, AGBR, AGBR, AGCL, AGR, kenapa AGI yang paling sukar larut? karena dia yang paling stabil, kenapa paling stabil? karena tadi, AG adalah, asam lunak, maka dia lebih suka dengan yang, basa lunak yang paling stabil, siapa basa lunaknya? nah, ini, ya, itu juga, kalau seandainya, ion halidannya diganti dengan, eh, sorry, AG-nya, peraknya diganti dengan, LI, nah, kalau peraknya diganti dengan, sorry, ini kita copy dulu, biar, gampang, gimana kejadiannya, kalau, ini diganti dengan, LI, ya, nah, tadi kita sudah tahu, di atas, bahwa, LI itu, LI, LI plus ya, nah, kita lihat lagi ke atas, LI plus itu, merupakan, asam keras, nah, ini ya, LI plus, ya, merupakan asam keras, ya, kalau tadi, AG plus asam lemah, ini LI plus merupakan, asam keras, karena asam keras, tadi, urutan, kekerasan kan sama nih, F min H2O, CL min BR min, yang sini bedanya, karena, LI plus merupakan, asam keras, nah, gira-gira, dia akan lebih stabil, atau lebih suka, berinteraksi dengan, yang keras juga, nah, kalau dia suka sama yang keras, karena keras suka sama keras, maka urutan, kestabilannya gimana, berarti, LI itu, lebih suka dengan, si F, baru kemudian, yang kedua, dengan si, CL, baru kemudian, dia suka bareng, ini dengan, LI, BR, dan yang terakhir adalah, LI, I, nah, sedangkan, kelarutannya gimana, tadi kan, ini tadi, karena yang keras, karena LI plus merupakan, asam keras, maka dia lebih suka, berinteraksi dengan, basah keras, makanya apa, kalau dia keras sama keras, stabil kan, maka dia, akan lebih suka larut, dalam H2O, maka, LI, itu dia, sukar, larut, sedangkan, LICL, itu gimana, LICL, nah, LICL, CL, ini kan masih, apa, keras juga ya, nah, dia, mungkin, agak larut, nah, bisa kita bilang, suka, ini sangat sukar larut, maka yang ini, LICL ini, kita bisa buat, sukar larut, nah, jadi, dia juga, kalau LI ini, sangat-sangat sukar, kalau ini memang, sukar larut, LIF ini, bahkan bisa kita bilang, tidak larut, nah, sukar, sangat sukar larut, atau dalam, atau garis miring, tidak larut, kemudian, dengan LII, gimana, LII berarti, keras, asam keras, dengan basa lunak, maka, ini yang paling, mudah, larut, kalau dengan BR, karena dia borderline, ya, mungkin bisa dibilang, ya, larut, wah, tingkatan, larut, ini, ya, jadi, dari sini, silahkan kalian ulang-ulang, bagian 2 ini, ya, supaya, kalian bisa memahami, bagaimana, teori, asam basa keras lunak, dengan, larutan, itu yang diganti, hanya kationnya, ya, yang satu, kationnya itu merupakan, asam lunak, yang satu, kationnya merupakan, basa lunak, begitu diganti kation, maka, urutan, kestabilannya berubah, kelarutannya juga berubah, ya, ini, kita bisa lihat, AG plus tambah ingin, dia membentuk AGI, kita tahu tadi, AG plus merupakan, asam lunak, nah, ingin merupakan basa lunak, jadi, reaksinya spontan terjadi, kenapa? Karena tadi, dia lebih prefer, yang lunak dengan lunak, spontan terjadi, dan sangat tidak larut, tadi kita sudah bahas di atas, kemudian, LI plus, LI plus merupakan, asam kerat, dan F min merupakan, basa kerat, nah, itu juga spontan terjadinya, dan juga sangat tidak larut, nah, sedangkan, AG plus dan F min, itu antara asam lunak, dengan basa kerat, nah, itu tidak spontan, kenapa? lunak sama kerat, jadi dia juga, ya, walaupun mungkin, bisa dibilang sukar larut, tapi, bisa dibandingkan dengan AGI, yang sangat tidak larut, maka, di AG F ini, ada yang larut, ya, nah, LI min juga, ini juga tidak spontan, dan mudah larut dalam air, jadi, nanti, kalian bisa melihat, memprediktikan kelarutannya, walau nanti, pada akhirnya, kita lihat juga, dari nilai KFC, ya, nah, jadi, kita balik lagi, tadi, ke soal yang di atas, nah, ini, ion mana yang lebih cenderung, menghasilkan garam yang sukar larut, OH min, atau S min, dengan logam transisi 3 plus, atau logam transisi 2 plus, nah, kita lihat, OH min, nah, OH min, ingat, kalau min, maka, menurut Lewis, dia berarti ada, tambahan elektron, berarti ada pasangan elektron, yang bisa disumbangkan, tadi, dia merupakan basah, kita tinggal nentukin aja, basahnya yang keras atau lunak nanti, nah, S2 min juga, sama, ya, 2 min, anion, ya, juga basah, nah, logam transisi 2 plus, berarti dia ini adalah kation, tadi kation, kalau dia sudah lepas, berarti, ada orbital kosong, maka ini adalah asam, menurut Lewis, Li 3 plus juga asam, kita hanya tinggal melihat, kira-kira nih, logam transisinya nih, anggaplah sama, ya, misalnya logam transisi yang sama, bisa SA, SA itu biloksnya ada 2, SA 2 plus, SA 3 plus, nah, kira-kira kalau logam transisi 2 plus sama 3 plus, siapa yang lebih keras ke asamannya, yang 3 plus atau 2 plus, kita balik lagi dulu ke sini, ke klasifikasinya tadi, nah, katanya asam keras itu, dia punya muatan positif yang lebih besar, sedangkan yang lunak, itu dia punya muatan positif lebih kecil, berarti, antara 3 plus dengan 2 plus, siapa yang lebih besar muatan positifnya, yang 13 kan ya, nah, karena yang 13, maka harusnya asam yang, logam transisi 3 plus ini, dia merupakan asam keras, nah, yang 2 plus ini, nanti dia tergantung, kalau dia, logamnya sama, maka misalnya, FA, FA 2 plus, FA 3 plus, maka FA 3 plus, yang merupakan asam keras, FA 2 plus, dia lebih nggak keras, daripada yang FA 3 plus, ya, ini asamnya bisa lunak, ataupun bisa dia, borderline, ya, bisa lunak, atau, borderline, nah, untuk itu, untuk OHAMIN, kita lihat, OHAMIN, tadi katanya dia basah, basah apakah OHAMIN, nah, ini dia, OHAMIN merupakan basah keras, ya, nah, OHAMIN merupakan basah keras, sedangkan S2AMIN, ini merupakan basah borderline, nah, kira-kira, kalau ditanya, mana yang reaksinya lebih spontan terjadi, yang lebih prefer, ya, yang lebih prefer, ingat, yang keras dengan yang keras, maka, apa, reaksi, yang lebih, cenderung menghasilkan garam, ya, maka, itu yang paling suka adalah, HOAMIN, itu lebih suka, karena dia basah keras, dia lebih suka sama yang keras, ya, kan, nah, maka dia lebih suka, dengan, logam, transisi, 3+,, 3+,, kenapa, karena dia, basah, keras, dengan, asam, keras, ini reaksinya, lebih spontan, dan lebih stabil, nah, sedangkan, yang S2AMIN, itu, karena dia borderline, maka dia akan lebih, refer sama yang sama-sama, borderline, ya, jadi S2AMIN, itu dengan yang, logam, transisi, 2+, kenapa, karena dia merupakan, basah, borderline, dengan, asam, lunak, atau, asam, borderline, nah, jadi kan ini ya, kestabilannya ya, otomatis kira-kira, yang sukar larut, nah, itulah, membentuk garam sukar larut, ingat, asam basah, menghasilkan garam, maka H2O, dengan logam transisi 3+, ini, karena dia sama-sama keras, maka biasanya tadi, dia cenderung, sukar larut, kayak, mengespontan, lebih stabil, maka cenderung, sukar larut, ya, sedang, karena larut itu, biasanya kan berarti dia terpisah, ion-ionnya ya, berganti, bisa berganti, bisa terionisasi, kalau dia udah stabil, maka kita akan susah menisahkan, contohnya, misalnya, kita ingin memutuskan hubungan seseorang, dua orang, kalau mereka memang sudah stabil, maksudnya sudah menikah, maka akan perlu energi ekstra untuk kita, untuk menisahkan keduanya, beda kalau mereka belum, belum menikah, belum menikah, maknanya belum stabil, masih pacaran, jadi, lebih mudah aja diputuskan, kenapa, belum ada ikatan yang kuat di antara keduanya, ya, itulah umpamanya, oke, ini adalah penjelasan asam basa keras lunak, ya, ingat, yang harus diingat dari asam basa keras lunak ini adalah, yang keras itu lebih suka berinteraksi dengan yang keras, ataupun yang lunak itu lebih suka berinteraksi dengan yang lunak, ya, kemudian, selain itu, urutan kekerasannya, itu kalian bisa lihat, bahwa yang, urutan kekerasannya itu adalah yang keras dengan keras, urutan kestabilannya, yang keras dengan yang keras, baru kemudian yang keras dengan yang lunak, ataupun, sorry, yang keras dengan yang keras, kemudian yang keras dengan yang borderline, ataupun lunak dengan borderline, baru yang terakhir adalah antara yang keras dengan lunak, ya, urutan kestabilan, kok sudah hilang, nanti kalian bisa putar ulang video ini ke belakang, untuk lihat tadi bagian yang saya jelaskan urutan kekerasannya, ya, jadi, sekali lagi saya ulang, yang keras dengan keras, ataupun lunak dengan lunak, itu lebih stabil, baru kemudian yang kedua stabil itu, yang lebih rendah kestabilannya itu, antara yang lunak dengan borderline, ataupun keras dengan borderline, yang paling nggak stabil itu, yang antara yang keras dengan lunak, ya, nah, sedangkan untuk perkukaran kationnya, itu juga, kalau dia sudah stabil, ya, maknanya yang sudah keras sama keras, atau lunak dengan lunak, itu dia maka reaksinya lebih cenderung berjalan, kalau dia reaksi keseimbangan ke arah produk, jadi ke arah kanan, jadi kalau dilihat 1, 2, 3, 4 ini, pada tabel 6, 3 ini, maka, kalau poin nomor 1, itu kecenderungan reaksinya itu, dia, sorry, kalau 1, 2, 3, 4, maka reaksi yang paling keseimbangannya itu, paling stabil tetap terjaga itu, yang di nomor 4, kenapa? karena HG2 plus dengan Imin, itu dia merupakan, apa, yang lunak dengan lunak, dan H2O dengan H plus, itu merupakan yang keras dengan keras, yang nomor 4 ini yang paling bagus, baru kemudian urutannya yang nomor 3, nomor 2, yang terakhir itu nomor 1, ya, nomor 1. Sedangkan untuk kelarutan juga sama, bahwa kalau dia lunak sama lunak itu spontan, maka kalau dia akan lebih sukar larut dibandingkan dengan yang lunak, dengan yang keras, ya, itu yang perlu diingat, silakan diulang-ulang, nah, ini pada slide ke-19, kalian akan melihat, disuruh prediksikan kira-kira reaksinya akan berjalan ke arah mana, ke arah kiri, atau ke arah kanan, nah, jadi kalian nanti harus, apa namanya, menentukan dulu, HI dan NAF ini, jadi HI ini, asam iodida ini, kira-kira dia terbentuk dari asam basah apa, keras-keras-keras, atau lunak-lunak, atau keras-lunak, atau keras borderline, nah, ini kalian bisa lihat, mungkin kita boleh lihat satu contohnya, ya, saya ambil yang ini, agak berbagai contoh, itu kita lihat yang nomor 1, ya, kita lihat yang nomor 1, nah, disini misalnya tadi, HI, nah, HI itu, kalian tahu, HI, itu dia terdiri dari, H+, tambah, dan, I-min, nah, tadi, H+, itu merupakan, asam, keras, ya, di tabel, kalian bisa lihat di tabel di atas, sini, nah, H+, itu merupakan asam keras, ini ya, H+, asam keras, kemudian, imin tadi merupakan, ini, imin basah lunak, ya, H+, dan imin, ini, basah imin, ini, imin, itu merupakan, basah, lunak, ya, buat dalam kurung aja, biar gampang, kemudian, 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 NAF, NAF, itu dia, terdiri dari, NA+, dan, F-min, nah, kita lihat, NA+, itu karena dia kation, dia pasti merupakan, suatu asam, tinggal kita cek, kira-kira asamnya asam apa, dan F-min, tadi kita sudah bahas, F-min ini merupakan, suatu basah keras, ya kan, sekarang, kita tinggal cek, NA+, kira-kira, NA+, ini, dia merupakan, nah, ini langsung kelihatan, NA+, merupakan basah, merupakan basah, merupakan basah, merupakan basah, eh, sorry, asam, keras, ya, keras, kira-kira, kalau reaksinya, hasilnya menjadi, ini sudah kelihatan ya, asam keras, basah lunak, itu HI, NAF, asam keras, basah keras, kalau dia menjadi HF dan NAI, HF, itu dia merupakan, H+, tadi dia adalah asam keras, dan F-minnya adalah basah keras, sedangkan, NAI itu, dia merupakan, NA-nya adalah asam keras, dan, ini adalah basah lunak, kan, nah, jadi, antara HI plus NAF, dikenalkan, HF tambah NAI, itu HI tadi dia asam keras, basah lunak, NAF ini adalah asam keras, basah keras, mengatalkan HF, asam keras, basah keras, dan NAI, asam keras, basah lunak, kira-kira reaksinya akan, ke arah kanan, atau ke arah kiri, nah, terus kita lihat, nah, ini kan sebenarnya sama nih, keras lunak, keras-keras, dan keras-keras dengan, keras lunak, nah, kita lihat, antara NAF dengan HF, ini kan sama-sama keras-keras, sedangkan HI dengan NAI ini, oke lah, keras lunak, berarti kan mungkin reaksinya bisa setimbang, bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi kita bisa memprediktikan, kira-kira lebih prefer kemana, NAF atau HF, nah, kita lihat, tadi kalau F-nya kan sama nih, otomatis dia sama-sama, basah-basah keras ya, sekarang antara NA dengan H, siapa yang lebih keras, ini sama-sama asam keras, tapi siapa yang lebih keras, siapa yang lebih disukai oleh CF, H atau NA, nah, kita bisa lihat tadi, nah, kira-kira NAF walaupun sama-sama keras, tapi kira-kira tingkat kekerasannya, siapa lebih keras, H+, atau NA+, kita lihat, nah, katanya asam keras itu dia, ukurannya makin kecil, kalau dari potensi, apa, muatan positifnya sama-sama plus 1, NA plus 1, H plus 1, nah, dari segi ukuran, siapa yang lebih kecil, H+, atau NA+, H+, H+, itu yang paling kecil ya, nomor atomnya aja dia 1, ya, sedangkan si NA kan sudah lebih besar ya, nomor atomnya sudah, nomor atom NA itu kalau saya nggak salah 9 ya, saya agak lupa juga ya, NA itu nomor atomnya adalah 9, nah, jadi, karena seperti itu, maka, reaksinya antara NAF dengan HF, itu yang lebih prefer adalah, si HF-nya dengan si H, kenapa? karena H tadi ukurannya lebih kecil, dibandingkan NA, maka reaksinya itu akan cenderung terjadi ke arah kanan, sekarang silahkan kalian prediksikan sendiri untuk reaksi-reaksi yang lain, ya, untuk di slide 20 juga, kalian disuruh tentukan kira-kira dari reaksi nomor 1 sampai nomor 4 itu, reaksinya akan berjalan, reaksi yang nomor berapa aja yang terjadi seperti yang ditulis, ini karena tanda panahnya satu arah, berarti kan dia ke arah kanan, nggak ada yang ke arah kiri, bukan tanda panah kesumbangan, kira-kira dari nomor 1, 2, 3, 4, kira-kira yang reaksinya seperti yang tertulis, hasil reaksinya itu seperti yang tertulis, yang mana aja, ya, tuh ya, oke, dan ini semua dari nomor 19 sampai 21, ini akan saya lampirkan di LKN kalian, oke, demikian dari saya untuk hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.